Kembali lagi bersama Bang Jago, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah dongwa series dari Nityan Jijun Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu Linknya ada di deskripsi Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya Cerita dilanjutkan, Tan Yun dan Sian Er pun pergi dari sana Mereka pergi menaiki kapal hasil curian para murid kemarin Dan untuk sekarang mereka bakal pergi ke gerbang peri dulu baru nanti lanjut ke gerbang dalam Sian Er menjadi bingung ketika melihat tingkah laku Tan Yun ini Sementara itu di gerbang peri di PCP tentu dia kaget ketika melihat kehadiran Tan Yun yang tiba-tiba muncul di tengah malam hari Gak perlu basa-basi langsung Tan Yun lancarkan kekuatan mata Hong Meng menghidupkan sang penjaga Dia menyuruh untuk naik ke atas diberikan perintah khusus Di sini Tan Yun ingin agar penjaga tersebut memberikan sebuah gulungan khusus kepada Lu Yi Yang pasti sang penjaga harus ingat kalau Tan Yun itu cuma murid biasa Segera Tan Yun buka portal membiarkan penjaga tersebut masuk Setelah itu Tan Yun memegang Sian Er langsung dia jatuhkan kapal yang mereka gunakan Entah apa tujuannya tetapi Tan Yun sengaja menunjukkan kematian para murid yang dikirim oleh Lu Yi dan kapal mereka yang dijatuhkan Setelah itu Tan Yun pergi membawa Sian Er menggunakan pedang terbangnya Tetapi kecepatannya terlalu tinggi membuat Sian Er ketakutan bukan main sampai gemetaran Sian Er bingung gimana cara Tan Yun bisa terbang dengan begitu cepat Padahal ranahnya aja masih rendah tidak sesuai dengan kecepatan ini Kecepatannya Tan Yun ini bahkan lebih cepat daripada sayap sucinya Sian Er juga ingin tahu gimana perasaan Tan Yun ketika dia membantai musuhnya tadi Bagi Tan Yun orang yang dia bantai itu sering dipastikan orang-orang yang pantas mati Jadi dirinya tidak merasakan kesedihatan apapun Intinya dia gak bakal pernah memberikan belas kasihan kepada musuh yang ingin membantai dirinya Sementara itu sang penjaga akhirnya mengirimkan gulungannya dikirimkan oleh Tan Yun tadi Lu Yi penasaran mencoba melihat isinya Yang ternyata isinya bertuliskan alamat posisi mayat anaknya Lu Yi yang diada lain adalah Lu Wu Membuat Lu Yi auto kaget bukan main sekaligus terharu Karena dia sudah menunggu selama 8 tahun Mencari-cari tubuh anaknya tidak kunjung ketemu Sekarang akhirnya bisa membiarkan sang anak beristirahat dengan tenang Dia pun terus terharu bukan main Daiken Han bakal mengikuti Lu Yi mencari jasa dari sang anak Karena mungkin dengan melihat tulangnya si Lu Wu mereka bisa mengetahui siapakah dalang dibalik semua ini Setelah itu dia Ken Han juga membahas perintah dari sang guru yaitu Gongsun Yang Chun Menurut mereka berdua untuk membantai Sen Su Bing dan Tan Yun itu dalam kurun waktu 1 tahun Masalahnya waktunya sudah berjalan selama 3 bulan lagi Tetapi belum ada satupun dari mereka yang berhasil terbantai Kalau sampai mereka gagal membantai kedua orang ini Maka jelas guru mereka Yang Chun bakal memberikan hukuman yang super berat Berfikir cukup lama Lu Yi memutuskan bakal mengurus Tan Yun dan Su Bing nanti Setelah dia menguburkan jasad anaknya Jadi untuk sekarang mereka berfokus pergi ke gerbang dalam untuk mencari jasad sang anak Sehingga cerita mereka akhirnya keluar dari gerbang utama Tetapi di luar melihat ada murid-murid kiriman Lu Yi yang ditugaskan untuk membantai Tan Yun Daikan Han berjanji akan mencari tahu siapakah penyebab kematian dari para murid ini Karena sekarang mereka memiliki urusan lebih penting yaitu mencari jasad tubuh dari sang anak Lu Yi Yang tidak lain adalah Lu Wu Dan mereka pun akhirnya pergi Sementara itu Tan Yun dan Sian Er sampai ke suatu tempat Ternyata Tan Yun berencana membantai orang di sini Yang ternyata gulungan tadi yang dikirimkan kepada Lu Yi itu bertujuan Supaya Lu Yi keluar dari divisi pil untuk pergi mencari tubuh anaknya Dan ketika sudah di luar itulah kesempatan bagi Tan Yun untuk membantai dirinya Karena kalau membantai dirinya di dalam sekte atau di dalam divisi Bakal nanti ketahuan dan tertangkap Sian Er sempat ragu karena katanya tetua keempat itu sangat kuat Tetapi tenang saja Tan Yun memiliki rencananya sendiri Di satu sisi mereka juga merasakan ada kekuatan lain yang mengikuti mereka Diprediksi kekuatan tersebut mencapai tingkat tiga pemurnian jiwa Tetapi tenang saja Tan Yun bisa mengatasinya juga nih Dia pastikan kepada Sian Er bakal melindungi dirinya asalkan dia tetap berada di sisinya Seketika disana tiba-tiba Tan Yun merasakan ada perasaan aneh Yaitu semacam ada kekuatan spiritual memantau mereka Diprediksikan kemungkinan orang-orang yang mengawasi ini Kekuatannya itu sudah mencapai alam jiwa di tingkat ketiga Dan benar aja baru aja mereka berjalan sekitar beberapa meter Muncullah ketiga asasin di hadapan Tan Yun Mereka terus mengatai Tan Yun bodoh Malah berani keluar ketika mengetahui banyak bahaya Sian Er sudah ketakutan kemudian bersembunyi di belakangnya Tan Yun Tetapi Tan Yun pastikan untuk tenang saja Gak bakal ada yang bisa melakukan apapun kepada dirinya selama ada si Tan Yun Musuhnya dua alam jiwa tingkat tiga satunya lagi di tingkat lima Melihat begitu banyak orang kuat dikirim untuk membantai dirinya Tan Yun pun merasa cukup tersanjung Tetapi walaupun mereka kuat-kuat Tetapi saja bagi Tan Yun mereka semua ini cumalah semacam musuh yang tidak perlu dipendulikan Mendengar itu membuat para asasin menertawakan kesombungannya Tan Yun Di sana dua asasin pun langsung menyerang Tetapi tiba-tiba mereka dipentalkan oleh tongkat raksasa Ternyata Tan Yun sudah memanggil si kerasakti Sekali teriakan cukup menggoncangkan seluruh area di sana Sampai-sampai Sian Er tercengang melihat ini Lawian memastikan gak bakal ada yang bisa lolos Dan perburuan pun akhirnya dilakukan Salah satunya pun langsung tertangkap dan diremas Tersisa asasin yang paling kuat saja Dia berusaha kabur dengan kecepatan tinggi namun sayang Kecepatannya tidak sebanding dengan tongkat sakti milik si kerasakti Satu jiwa dia berikan kepada Tan Yun untuk diinterogasi Si musuh memastikan Tan Yun gak bakal mendapatkan informasi apapun darinya Bagi Tan Yun mendapatkan informasi itu tidak harus dengan cara menyiksa Cukup dengan menggunakan mata Hong Meng saja Tan Yun pun ingin tahu siapakah orang yang sudah menyerang Subing serta tetua Kinpeng Sang asasin menjawab untuk orang yang melukai Subing adalah ketua mereka Sementara orang yang melukai Kinpeng dia sendiri tidak tahu Tan Yun bisa menebak Kalau ketua Lu Ying adalah seorang wanita guys Karena berdasarkan cara dia melukai Subing itu merupakan metode serangan milik wanita Dan katanya Lu Ying sudah berada di tingkat 7 pemurnian jiwa Untuk sekarang ketua Lu Ying sedang berada di gerbang gunung DPC berjasa Menggunakan teknik kamuplase alias menghilang dan menunggu kemunculan Subing dari DPC-nya Soalnya sang ketua Lu Ying sudah menunggu selama setengah bulan Tetapi tidak mendengar berita kematian soal Subing Jadi ketua Lu Ying ingin agar benar-benar kali ini menghabisinya Itu membuat Tan Yun kesal bukan main Dia pastikan setelah mengurus Lu Ying maka gantian si Lu Ying nanti Tan Yun ingin tahu berapa kuatkah pasukan kelompok pembantai mereka ini Total ada 500 anggota 300 orang berada di atas ranah pemurnian jiwa 100 orang di alam jiwa Pusat berkumpulnya ada di Papiliun Tongtian kota Pangcang Itu tempatnya si Pangcanghai Dan itulah tempat tetua Kinpang menukarkan batu spiritualnya Selain Papiliun Tongtian Mereka juga sering pergi ke gerbang peri Tepatnya di gunung abadi Kitau Tetapi saat Tan Yun bertanya siapakah pemiliknya Dia ingin menyebutkan nama Pengcanghai Namun sayang karena sumpah yang mereka miliki Si asasin cuma bisa menyebutkan nama awalannya saja Yaitu Pang Dan setelah itu dia pun jadi abu Setelah berpikir cukup lama Sian Er menebak itu pasti Pangcanghai Karena dia adalah salah satu ketua dari divisi gerbang peri Tetapi gak lama dari itu Kera Sakti menyadari ada kedatangan dua orang dari kejauhan Dan kecepatannya lumayan tinggi Satunya alam jiwa tingkat 6, satunya lagi alam jiwa tingkat 1 Tan Yun berpikir dia yakin pasti salah satunya adalah Lu Yi Kera Sakti pun mencoba menggunakan kemampuan penerawangannya untuk mendeteksi muka siapakah itu Dan benar aja itu adalah si Lu Yi dan Daiken Han Dan Sin barusan sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Dan setelah ini Mimin juga akan bahas spoiler untuk lanjutannya Ditunggu aja Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal dongwa ini Sampai jumpa di video selanjutnya